Intro Salah seorang atlet gantole sumbar, Rizalul Patani, mengatakan capaian sumbar pada ronde 3 masih bagus. Hasil hari ini masih bagus karena nilai jelek itu di nilai 2001, kita tadi masih bermain di bawah nilai 1000, dan di kelas A juga mengalami peningkatan, jadi saat ini masih tersisa 5 ronde lagi. Jalul juga bertekad akan memberikan hasil yang maksimal pada PON 20 Papua 2021. Ia juga mengatakan saat ini di kelas A sumbar sudah mengemas 842 nilai, sementara di kelas B 1025 nilai. Sisa 5 ronde ini akan kita perjuangkan, mudah-mudahan kita bisa menjaga psikologi atlet kita untuk tetap berjuang. Jalul juga meminta doa dari masyarakat Sumatera Barat agar diberi kelancaran. Masih bagus, masih bersaing, memang agak sedikit besar ya poin buat kita, jadi ini masih ada tersisa 5 sorti lagi, 5 babak kita akan perbaiki di situ. Untuk hari ini bang, cuaca bagus? Bagus? Ya, cuaca bagus bang. Situasi angin? Angin juga bagus, memang tadi ada pertukaran angin tadi di pas saat ini. Bang, tapi kalau bang, ini memang kain pengaruhi sekali. Hal yang mempengaruhi sekali sebenarnya, ya cuaca ini, alam ini. Ya, hasil hari ini masih bagus bang, menurut saya sih masih bagus, karena nilai jelek itu kan 2001, kita masih bermain di bawah 1000 tadi, teman-teman. Malah di kelas A juga ada peningkatan dari Faidir gitu kan, masih konstan, bertahan. Ya, masih ada tersisa 5 sorti, ini akan kita perjuangkan bang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga psikologi atlet kita. Mohon doanya lah bang, khususnya ini untuk masyarakat Sumatera Barat, saya harapan sekali gitu kan, agar atlet kita bisa terkonsentrasi, orang tuanya yang menonton, harapan juga doa dari orang tua, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.